Halo, Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Seperti yang kalian lihat sekarang, mungkin resep Mbak Putri ini bisa membantu ibu-ibu dan bunda-bunda yang lagi kebingungan Mau masak apa dan bagaimana cara masaknya Nah ini dia, kalian kepingin tahu bagaimana cara memasaknya dan bahan apa yang dipakainya Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya Sambil menonton video pastikan juga tekan tombol yang ada di bahan video ini Subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri Nah teman-teman, tahap pertama Ini labu siamnya sudah dicuci bersih dan sudah dikupas seperti ini sama Mbak Putri ya Untuk langkah selanjutnya, di sini Mbak Putri memakai serut Kalau kalian telaten, diracang juga lebih baik ya teman-teman ya Ini karena Mbak Putri ini tidak ada waktu, jadi cukup diserut Nah serut seperti ini Memanjang Biar ngerawis seperti ini ya teman-teman ya Nah seperti ini Sesudah itu nanti kita akan uleni ya Nah sekarang saya lanjutkan dulu Nah teman-teman, ini labu siamnya sudah selesai diserut sama Mbak Putri Sekarang taruh 2 sendok teh garam ya teman-teman ya Kita uleni biar getahnya hilang Dan kalau kita tomis tidak hancur Ditambah dengan 1 sendok teh gula pasir Nah seperti ini Kita aduk hingga rata Kita campur Diamkan sampai dia benar-benar lembek dan mencair Baru kita cuci Lanjut kita tomis Nah sekarang kita tunggu dulu ya Nah teman-teman, langkah selanjutnya Rancang paprika seperti ini ya Kalau kalian tidak ada paprika bisa diganti dengan wortel ya teman-teman ya Biar nanti tampilannya cantik dan enak juga Nah rancang rawis seperti ini ya Nah kalau sudah sisikan untuk digunakan nanti Terus kita lanjutkan Ini ada bawang merah, bawang putih dan cabai rawit Kita rancang bawang merahnya ini Tipis-tipis seperti ini Jadi semua cuma dirancang ya teman-teman ya Tidak ada yang digerus ataupun di blender Nah kita lanjutkan sampai habis Dan juga ada bawang putih juga Kita potong tipis-tipis juga Nah seperti ini Ini rasanya ada rasa khas tersendiri ya teman-teman ya Nah untuk langkah selanjutnya Cabai rawit kita potong serong Gunakan secukupnya Sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman ya Kalau sudah sisikan untuk digunakan nanti Dan kita akan menyiapkan bahan yang lain Langkah berikutnya teman-teman Dan ini rancang daun gerambang ya Kecil-kecil seperti ini Kalau kalian tidak punya atau tidak ada Bisa disikit ya teman-teman ya Tetapi kalau ada ini benar-benar menambah harumnya masakan Dan cantiknya di dalam penampilan Saat kita sajikan ya Nah seperti ini Sisikan untuk digunakan nanti ya teman-teman ya Nah seperti ini ya Dan yang terakhir ini adalah udang rebunnya ya teman-teman Sudah saya rendam dengan air bersih atau air hangat Terus kita tuji ini benar-benar bersih dan tidak berbau amis ya teman-teman ya Nah yuk kita langsung memasak ya teman-teman ya Nah teman-teman setelah semua bahan kita siapkan dengan lengkap semua Sekarang siapkan alat apa saja yang kalian punya Disini Mbak Putri make teplon Taruh minyak ini kira-kira 2 sendok makan saja ya teman-teman ya Nah seperti ini Panaskan minyak Pastikan minyak sudah panas Baru kita masukkan bahan Karena minyaknya cuma sedikit Kita ratakan dulu Kalau sudah merasa panas Masukkan ini bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita potong tipis-tipis Kita komis hingga layu dan berbau harum ya teman-teman ya Ini adalah resep praktis banget teman-teman Jadi kita tidak seharibat Kalau bunda-bunda atau ibu-ibu yang lagi si ibo Mengurus anak Ini adalah menu yang paling tepat Nah kita tunggu dulu ya Bawang merah dan bawang putihnya sudah layu dan berbau harum teman-teman Untuk langkah selanjutnya Ini masukkan udang repun yang sudah kita cuci bersih ya Minyak ya teman-teman ya Kalau kalau masak udang repun harus dicuci bersih Karena banyak pasir Banyak kotoran ya Jadi kita harus cuci bersih dulu Joga kelihatan badan ya teman-teman ya Nah tomes sehingga dia benar-benar layu Pelang merahnya dan harum udangnya ya Nah seperti ini Wah harum banget teman-teman ya Sambil menunggu dia harum teman-teman ya mateng Kita masukkan juga Paprika merah Kita tomes juga bersama-sama Biar mateng bareng ya Dan cafe rawitnya Ini mbak putri menyaksikan resep Reset yang amat sangat simpel ya teman-teman ya Dan sehat Nah kita tunggu dulu ya Nah teman-teman Ini sudah harum banget ya Untuk langkah selanjutnya Kedilkan api dulu Masukkan ini Lagu siam yang sudah kita Cuci bersih dan kita peras Sampai tidak ada airnya ini ya teman-teman ya Jadi ini bau ketahnya pun juga tidak ada Benar-benar sekering ya Nah sekarang kita tomes dulu Hingga dia campur dan matang ya Nah teman-teman ini sudah rata ya Jadi benar-benar sudah panas ini ya Tapi belum matang ya Untuk menunggu dia matang Sambil menunggu dia matang Masukkan ini penyedat rasa Kalau kalian tidak suka bisa disikit ya teman-teman ya Atau kadu jamur Nah tambah sedikit garam dulu Karena tadi sudah diuleni dengan garam Jadi kita tambah dulu Nanti kita bisa icap ya teman-teman ya Dan sedikit gula Karena ada cabai rawitnya Biar tidak berbau menyengat Nah seperti ini Kita aduk hingga rata Sampai benar-benar bumbunya hancur Dan merata ya teman-teman ya Nah sekarang kita tunggu dulu Nah teman-teman ini Bumbunya sudah hancur dan sudah merata Rasa sesuaikan dengan selera kalian semua Ini rasanya sudah mantap buat Mbak Putri ya Nah kalau kalian kurang asin atau kurang gula Bisa ditambah Sesuai dengan selera Nah teman-teman sampai disinilah Reset dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua ya Dan bisa menambah catatan resep Yang baru di tengah-tengah keluarga tercinta Nah untuk langkah selanjutnya Jangan lupa masukkan daun berambang Yang sudah kita siapkan Wow mantap Nah kita aduk-aduk Sehingga benar-benar rata Jangan terlalu matang ya teman-teman Biar ada rasa khasnya Nah teman-teman Terima kasih atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video terbaru dari Mbak Putri Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton